Sejujurnya lebih banyak judul film daripada judul album. Tapi kenapa masih setiap interview tuh kayak, gue anak band gitu. Beda, sekarang apa nonton rock and roll baga dance company? Transfer duit ke istri, bayar uang listrik, bayar uang sekolah, anak segala macem. Itu rock and roll men sekarang. Happy go chap. Kenapa gue mau married, kenapa gue mau punya anak gitu loh. Karena kalau gue gak seperti itu, gue bakal gila gitu loh. Bakal hidup gue gak, 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 gak rapih hidup gue gitu loh. Meskipun direkening cuma ada 5 juta waktu itu. Tau aja lo. Genre nya apa ya TDC kalau bisa dibilang? Genre nya budget. Budget gede berangkat. Kita udah ngelakuin tuh, oh musik itu pop, rock, punk. Alah udahlah lo dibayar juga main kok. Jadi kita bingung buat nama band kan. Nama bandnya apa sih? Terus ada sekolah tari di Bali. Si Pongki lagi. Itu aja dance company. Betul. Oh itu juga boleh. Karena kita ngarang-ngarang. Coba kalau lu lewati warung made. Nah itu setelah, setelahnya sayo sakato. Tempat padang ya. Kalau kesandainya kita miss dikit. Nah now band kita sayo sakato. Tidak ada baiknya kita buka dengan yang pahit dulu. Kemudian kita tutup dengan yang manis. Izin saya buka dengan yang pahit dulu ya. Jadi bintang tamu saya hari ini, seumuran sama nyokap gue. Gile, gue gak pernah sepahit ini. Tapi, kalau ditanya gue cap bentukan lo mau kayak gimana? Ya kayak gini. Lumayan manis-manis dikit tuh ya. Om Arya Wahab, terima kasih udah. Eh, perjanjian kita lo sampai maksimal mas ya. Pasti tadi ya. Tadi ya. Oke, oke. Gue, ini unik banget. Maksud gue ada, tuh gue langsung canggung ngomong gue lo. Apa ya, dua generasi berbeda gitu. Dan pas banget kalau kita ngomongin film yang akan kita bahas nanti. Tapi, gue gak sempet nanya ke nyokap gitu. Ketika dia ulang tahun kelima puluh gitu. Tunggu-tunggu, iya. Lu bener nyokap lu sama lima puluh? Nyokap lima puluh. Gue dua lapan. So she had me dua dua berarti kan. Berarti nyokap nikah? Nikah muda ya? Nikah muda, nikah muda. Dua dua. Wow, gile. Got me, umur gak begitu jauh. Kita sama-sama bisa ngobrol. Cuman, ada satu hal yang belum sempet gue tanyakan. Ketika dia ulang tahun kelima puluh. Rasanya apa, gue cap. Mungkin bisa dijelaskan. Karena ulang tahun, Mas Aryo gak lama lalu kan. Satu Juli. Satu Juli. Baru, sebulan. Iya, sebulan lebih lah. Iya, sebulan lebih lah. Bagaimana? Nah, gue gak tau deh. Kalau gue pribadi sih, gue ngerasain yang ya sama. Gue bilang, makanya gue gak tau. Karena mungkin gue anak band, ya kan mungkin ya. Dan gue. Tunggu-tung, sama tuh kayak sama sama dua puluh tahun. Sama dua puluh tujuh. Jadi, jadi kita ngerasa anak band itu umurnya stuck di dua tujuh gitu. Iya. Bahkan lo disitu bakal menyelesaikan hidup lo, mengakhiri lo itu atau lanjut. Iya. Karena kan banyak legend-legend tuh meninggal di umur dua tujuh kan. Iya, iya, iya. Tapi stop di dua tujuh tuh ya. Stop di dua tujuh. Masa sih? Ya gak tau, gue ngerasainya seperti itu gitu ya. Cuman ya kalau dibilang kehidupan ya mungkin gue akan lebih. Karena kan gue intinya gue pengen hidup ini kan lebih baik dari yang kemarin lah. Pasti lah. Gak mungkin lah gue jadi anak band yang zaman dulu banget gitu kan. Gak usah gue sebut lah ya. Sekarang kan udah punya tanggung jawab ya kan tanggung jawab. Terus anak-anak juga udah makin gede segala macem. Jadi itulah yang mungkin membuat gue secara pribadi gue mungkin lebih bijak. Cuman kalau secara umur lo nambah gini, lo tambah segala macem ya sama gue kelakuan sama anak band seperti itu. Mungkin ya musisi atau aktor segala macem ketemu ya masih kayak gitu gitu. Masih kelakuan seperti kayak dulu. Karena didukung kali ya sama lingkungannya juga kali ya. Mungkin itu yang membentuk kita akhirnya gitu loh. Ya itu betul sih. Dimana kita kerja ya itu akan. Ngeshap. Betul lah betul. Sejujurnya lebih banyak judul film daripada judul album. Tapi kenapa masih setiap interview tuh kayak gue anak band gitu. Karena mungkin emang gue asalnya dari awalnya band. Oke. Nah gue disitu. Jadi gue membawa kemusisian gue di setiap apa yang gue kerjain gitu loh. Kalau film juga kebetulan kan karena emang film ini kan juga berhubungan dengan seni ya. Dan menurut gue sih film ini justru emang apa ya. Itu gue sempat ngomong sama si Monti Tiwa bahwa ini emang induknya seni justru kalau di film ini gitu loh. Justru gue menemukan ini lebih bagus gitu loh. Karena disitu kan ada bukan hanya suara disitu bukan hanya audio disitu visual juga segala macem. Dan mungkin kalau ntar kita main musikal ada tarian ada segala macem berbagai macam ekspresi dan seni ada disitu semua gitu bisa di film. Jadi ya mungkin dari situ akhirnya. Tapi pada awalnya gak berpikiran seperti itu dong. Enggak. Sama sekali. Gue kan masuk film kayak ke Jebak. 2003 ya? 2003. Itu. Tunggu deh gue mencoba untuk menganalisa gitu. Di era itu satu-satunya film yang agak musikal pastinya Syerina dong. Iya. Awalnya itu ya. Awalnya kan tahun 2000. Tahun 2000. Dan bisa dibilang menari dengan. Eh judulnya sorry apa? Menari. Biarkan bintang menari. Biarkan bintang menari ini terlihat seperti kurang lebih mirip gitu. Jatuh cinta, menari musikal and so on gitu. Apakah itu eranya sebetulnya? Atau emang lagi hot-hotnya gitu musikal gitu? Enggak juga kan? Sebenernya sih enggak-enggak lagi hot. Cuma justru semangat film baru dimulai pada saat itu lagi kan? Karena kan sebelumnya itu kan istilahnya tuh Indonesia sempat mati suri perfilman kan? Jadi sempat kosong tuh tahun 90-an baru bangkit lagi tuh petulangan Syerina. ADC, Biarkan Bintang Menari. Jadi mungkin spiritnya dari situ gitu loh. Karena kita ngerasa wah film Indonesia udah bangkit lagi nih. Akhirnya banyak PH atau sutradara yang ingin eksplor gitu loh. Jadi karena emang semangat itu jadi ada musikal, ada drama atau segala macem gitu loh. Jadi kalau Biarkan Bintang Menari ya emang. Karena emang si Indra Yudhistira sama Monty emang pengen membuat sebuah film yang musikal gitu loh. Nah kebetulan pada saat itu, gue cerita ada dikit ya. Iya, silahkan. Nah gue ngisi soundtrack dari Andai Ia Tau. Judulnya sepenuh hati lagu dari Andi Rianto gitu loh. Nah gue ngisi vokal disitu pas gue mau take vokal tiba-tiba Indra masuk. Yuk sebelum lu take vokal, lu bakal main film gue. Apa? Eh perjanjian gue, gue cuma nyisi soundtrack kayak gitu. Gak film nyongkuh soundtrack, kita ngomongin. Yaudah dari situ akhirnya mulai. Stigmanya apa sih anak band main film? Gak apa-apa kan sebenernya? Gak apa-apa sama sekali. Apalagi zaman dulu yang gak apa-apa. Karena emang film itu kan masih, masih apa ya. Masih awal bangkit lagi. Jadi justru setelah itu banyak banget teman-teman gue, bukannya gue ini ya. Banyak yang pengen juga main film gitu loh. Oke. Apa sih rasanya segala macem? Akhirnya gue cerita lah segala macem. Tapi dengan gue bermain film akhirnya gue bisa lebih ekspresif. Gitu loh untuk bernyanyi. Paham. Karena gue baca skrip segala macem ya. Kan itu kalau skrip itu kan emang sebenernya gak beda dengan lirik yang kita nyanyikan di lagu kan. Jadi ya itu menopang akhirnya gitu. Ya bener juga sih. Bahkan sebelum generasi Mas Aryo pun kayak misalnya siapa ya. Roma Irama pun dari bernyanyi main film ya. Iya betul. Begitu pula banyak gitu. Banyak banget banget. Dan itu korelasinya ada ternyata gitu. Ada bener. Tapi genre yang dunia lo waktu itu kan kalau gak salah genre agak keras ya. Iya. Oh yang musikal itu ya. Musikal. Agak sulit tuh. Iya. Untuk bersaing gitu kan. Betul. Ya itu mungkin karena idealisme dari si PH sama Indra Distira aja gitu. Tapi karena musikal itu sendiri karena jadi gue mau. Masa sih? Belum tentu kalau film drama gue mau. Belum tentu tuh ya. Oh kalau ada challenge-nya baru lo mau. Iya. Bukan karena challenge karena ada hubungan sama gue. Oh paham. Gue kan. Musik ya. Iya gue musik. Kalau gue. Hah gue kan. Nah mungkin kalau kita tanya. Kalau kita balik lagi lo nanya. Anak band pengen main film gak ya? Emang belum tentu juga sih. Kalau lo pindah dari main musik. Tiba-tiba lo main drama segala macem. Itu mungkin agak lompat ya. Kalau ini karena musikal mungkin akhirnya. Akhirnya gue bisa. Oke deh gitu kan. Masih ada musik-musiknya gitu loh. Cuman kalau lo main drama yang harus gini. Pasti tuh beban bagi gue. Iya. Karena pas film itu sebenarnya tuh gue hampir ngundurin diri. Ya ini menarik banget nih. Dengan alasan? Karena gue rasa gue gak mampu. Untuk bermain film. Karena kan ada dramanya segala macem kan gitu loh. Karena kerumitan itu. Kerumitan itu bagi kita. Jadi ini gue sempat stress sendiri. Ini pilihan gue bener apa gak ya gitu loh. Sedangkan dari manajer gue. Ya ini ibaratnya batu loncatan loh. Ketika lo udah bisa ntar ngelewatin. Ntar lo akan menikmati semuanya gitu loh. Gue sempat ngundurin. Hampir mau ngundurin diri. Tapi akhirnya temen main gue Ladea Cheryl bilang jangan. Pada saat itu nama karakter gue Grey. Grey itu Ari Wahab. Lo gak bisa diganti. Akhirnya karena gue ngerasa wah ada yang nemenin gue. Ya udah akhirnya gue lanjut. Sempet gue kayak gitu tuh ya. Oh gitu. Dan ternyata bener ya omongan itu. Bahwa itu menjadi batu loncatan. Ya sekarang gue yakin lo gak apalah semua karakter yang lo mainin kan. Iya. Tadinya gue hafal. Film gue ini ini ini. Film berapa? Gak tau lu browsing aja. Menurut gue kalau misalnya udah bisa di scroll dua kali di Wikipedia. Orang gak mungkin hafal kata gue. Bener-bener. Dan itu menjadi stepping stone untuk ya seorang Arya Wahab sekarang gitu. Tapi kalau kita mundur lagi nih. Emang darah seni ada di keluarga? Sebenernya enggak. Enggak terlalu. Bokap gue suka nyanyi sih cuman dia bukan seorang musisi. Nomor saudara ya betul? Ya gue nomor saudara. Nomor kelima gak ada nomor-namanya di. Gak ada sama sekali bahkan abang gue gak ada yang bisa nyanyi. Ada satu abang gue nomor tiga dia emang nyanyi cuman khusus nyanyi lagu Jagger. Rolling Stones. I can't get no. Yang kayak gitu-gitu. Itu kayaknya semua orang bisa nyanyi kayak gitu. Nah lu aja bisa kan. Tapi gue justru terinspirasi dari dia. Abang gue yang itu. Wah keren juga yang manggung segala-mah. Gue kira lu Steven Tyler banget? Atau Big Jagger banget? Sebenernya apa? Ya akhirnya. Ya era itu gue dua-duanya sahabat. Akhirnya gara-gara ini gue eksplor. Dengan mic seperti itu kayak gitu lah. Iya oke oke. Berarti gak ada darah seni sama sekali. Tuntutan keluarga apa anak-anak yang berarti? Ada gak dulu? Tuntutan dari? Ini gede jadi ini nih. Ini gede jadi ini. Oh dari nyokap-bokap gue? Iya. Enggak sih? Gak ada. Nyokap gue malah justru. Tadinya nyokap gue tuh bilang. Kamu suka nyanyi. Kamu suka seni. Dia bilang. Ya kamu masuk ikhaji aja. Gue bilang. Enggak gue gak mau terus seni juga. Gue bilang. Ntar gue jadi. Jadi yang seniman. Gue gak dari. Gue dulu pikiran seperti itu. Gue bilang gak apa-apa mah. Biar jadiin hobi aja. Jadinya hobi aja. Tetep. Kalau emang mama pengen nyokap gue kan. Pengen gue kuliah kan. Akademisnya ada lah segala macem gitu loh. Yaudah kamu kuliah? Hah? Kuliah. Sempat gitu juga gue bilang. Yaudah deh. Masa gimana? Yaudah deh fakultas hukum aja deh. Kok FH sih? Gue agak shock juga. Iya. Gue SH sebenernya. Tapi lu jangan tanya hukum sama gue. Ya udah. Gue udah pati hukuman disitu ya. Udah gak ngerti ya. Kenapa bisa ke hukum? Karena gue suka hafal. Oh make sense. Jadi kalau soal pasal blar 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 blar. Kalau zaman dulu kan kuliah kan antara lu suka ngitung atau sungapal ini. Iya. Kalau sungapal ya salah satunya hukum. Ya gue akhirnya masuk. Yaudah masuk hukum aja deh. Ibaratnya dulu tuh kuliah itu kayak cita-citanya orang tua. Iya bener. Dikuti aja gitu ya. Oke. Tapi musik selalu yang diinginkan. Bahkan vokalis ya. Katanya dari SMA selalu pengen jadi vokalis. Iya. Melihat siapa berarti? Satu itu seperti tadi gue bilang abang gue. Kedua gue gara-gara grup musik God Bless. God Bless. Oh iya? God Bless. Gue kalau God Bless tuh sampai sekarang ya itu yang membuat gue pengen buat band. Pengen jadi vokalis masih itu Ahmad Albar. Mungkin gue. Wah jaman dulu gue ngikutin banget kan. Apalagi yang pas album Semut Hitam itu gue sampai hafal mati. Sampai gaya-gayanya gue tiru di kamar segala macam. Sampai ke gap sama nyokap. Lo ngapain? Gaya-gaya doang nyanyi beneran gitu. Dari situ gue akhirnya. Jadi padahal gue. Kadang gue sempat riset tentang God Bless juga. Dan sempat agak kecemplung kedaleman sih. Cuman God Bless ini punya om iya punya fase. Di saat God Bless lagi rame-rame ya. Dia malah pindah ke Dangdut. Menurut lu gimana? Gue penasaran. Sebagai fans keras ya. Kalau menurut gue sih itu salah satu langkah yang menurut gue brilliant. Gue bilang. Keren-keren. Aryo Wahab umur belasan tahun waktu itu melihat itu gak kesel. Enggak sama sekali. Tapi Mas Iyai itu kan tidak menghilangkan imagenya dia sebagai rockstar pada saat itu. Dia mau main film. Dia mau nyanyi Dangdut. Dia mau nyanyi pop. Semua tuh Ahmad Albarnya dibawa ke apa yang dia lakuin gitu loh. Itu loh. Karena dia udah sangat kuat karakter Mas Iyai. Makanya gue kalau ketemu Mas Iyai nih ya. Gue yang lain ketemu band yang lain. Weh apa kabar loh. Kalau Mas Iyai tuh kayaknya mau cium tangan gue. Ampun. Harismanya mereka tuh sebesar itu menurut gue gitu. Jadi. Ya ya. Itulah. Itu yang menurut gue. 52 ya. 52 tahun mereka berkata ya. 51 52. Ya segitulah pokoknya. Ya segitulah. Gila sih. Ya emang timeless sih bisa dibilang. Berarti God bless ya yang nge-shape lo untuk menjadi vokalis. God bless. Wow. Dan langkah pertamanya pada saat itu apa berarti? Langkah pertamanya akhirnya gue awalnya dari buat band di SMA ya kan. Udah mulai nge-band-nge-band latihan. Manggung-manggung di pensi sendiri gitu kan. Masih padahal kita liat pasti manggungnya pada fales semua tuh. Ya pokoknya semua yang gue lakuin Alhamdulillah gue melakukan proses yang bener-bener gak mudah. Dan bener-bener proses yang dari awal banget gitu loh. Dari kita gak bikin demo zaman dulu kan kita gak bisa bikin musik kalau gak ada label. Yes. Oh iya. Gak bisa lo. Kan bisa ke studio terus kayak rekamin gue bikin CD dong. Gak bisa ya? Gak bisa dong. Lo gak bisa harus dari label itu sendiri. Label itu ntar yang gak akan distribusi kaset zaman dulu. Jadi kalau sekarang udah bebas nih lo bisa promo sendiri. Lo bisa masukin ke digital platform segala macem gitu loh. Kalau dulu gak bisa. Emang harus lewat label. Kalau label nolak dari lagu-lagu kita akhirnya kita manggung boin cover lagi. Boin cover lagi atau nyoba demo lagi gitu loh. Top 40 lagi gitu. Top 40 lagi makanya banyak banget temen-temen gue yang pada saat itu emang banyak lari ke cafe akhirnya gitu. Keluar emang album tapi pada saat itu? Masuk label? Enggak. Enggak. Gue tuh label pertama yang keluar album. Lo tau gak? Gue sama dance company nih. Baru. Iya. Ima dance company. Itu kan band keempat kali. Iya. Band keempat, band kelima. Itu secara itu ya. Tapi sama label ya. Ama full. Tapi ya sebelumnya pernah gue ya. Ama SOG ada tahun 99 ada band rock lah. Tapi gue kerjasama sama musika. Oke. Jadi titip edar. Iya. Solo gue juga titip edar gitu. Tapi yang diikat satu sama naga suara. Enggak loh. Dari dulu gak tau gue kayak gak jodoh gitu sama label. Ngeliat gue kayaknya bentuknya nih. Ini lagunya kayaknya asal-asalan gitu. Gue sejujurnya ya setelah. Iya. Karena umur kita begitu jauh. Cuman kalau misalnya kita ngomongin The Dance Company. Ketika awal mendengarkan. Ya gak mungkin relate. Karena gue pasti masih bocah gitu. Terhadap itu. Cuman setelah gue lihat dan ngobrol dengan banyak orang. Semua berapa tahun terakhir gitu. Melihat dance company ini kayak. Bapak-bapak. Yang sudah berdamai. Perang ajar. Tepat banget loh. Dengan masa depan. Di band yang suram mereka. Ngerti gak maksud gue? Coba mungkin bisa dipalidasi atau enggak? Palid. Tapi justru itu. Ibaratnya rejekinya The Dance Company. Karena kita akhirnya sudah di level itu. Ribut-ributnya udah habis di band masing-masing. Oke. Karena gue pernah tanya ini ke Sami. Sami Bramantio. Dengan band Diembrie si Xeringai kan. Kita balik deh ke jaman dulu. Iya rock and roll itu drug sex rock and roll kan. Kalau kita ngomongin ketenaran dan popularitas gitu. Drug sex rock and roll gitu. What is it now gitu. Like you're 50. You're still doing the same shit gitu. Gak mungkin it's drug sex and rock and roll. Pasti beda gitu. Beda. Sekarang apa itu gak? Rock and roll baga dance company. Sekarang. Apa? Transfer duit ke istri. Bayar uang listrik. Bayar uang sekolah. Anak segala macem. Itu rock and roll men sekarang. Happy go chap. Itu rock and roll banget lu. Udah gitu. Berdamai dengan semua. Karena tanggungan. Udah. Dan sebagai gue pribadi. Seperti gue bilang juga. Ya gue sekarang udah punya tanggungan. Gue udah punya anak. Segala macem. Dan hidup gue gak mungkin seperti dulu lagi. Bahagianya sama gak? Gue penasaran deh. Happynya. Happynya. Ya di level masing-masing. Punya happy masing-masing. Paham. Pertama gue. Jadi dulu emang. Ya emang mungkin ya. Menyawi. Bukan. Bukan kita bilang. Emang harus seperti itu. Emang udah terjadi seperti itu. Ya kenikmatannya disitu gitu. Cuman. Sekarang. Kenikmatannya udah beda lagi gitu. Ya seperti gue bilang tadi. Rock and roll yang tadi itu. Bagi gue udah bisa transfer istri tuh. Alhamdulillah bahagia gitu. Nyekolahin anak sampai sekarang. Udah ada yang kerja. Udah ada yang kuliah. Segala macem. Karena gue udah kerja. Ya iyalah. Semurnya nyokap lo kali. Gila iya ya. Gue capek. Wow. Tiga perempuan semua ya? Ya tiga perempuan semua. Gak dikasih nafas gue. Gimana membesarkan seorang perempuan. Sebagai ayah yang mungkin. Yang dikenal sebagai. Aryo Wahab Rock and Roll. Gitu dari dulu. Gue. Gue tuh. Kalau kata bini gue. Gue tegas dalam hal. Ahlak. Etika. Sama agama. Oh iya. Gue ke anak gue. Dari siapa itu? Dari nyokap. Oke. Nyokap. Dan akhirnya gue create sendiri. Dengan zaman sekarang gitu. Karena gue juga. Ya karena mungkin. Karena kita zaman kita dulu. Kita tau seperti apa ya. Ya ya. Harus dimodifikasi. Harus modifikasi. Dan kata. Dan orang. Kalau orang bilang. Lu egois banget sih yok. Gue bilang. Eh mereka bilang. Dulu kan lu. Ibaratnya badung juga. Masa lu. Sekarang ngejagain anak. Loh. Justru bukan egois. Justru gue fair. Terhadap anak gue. Iya kan dong. Iya dong. Kalau seandainya gue diri ke anak gue. Seperti gue di zaman. Lu gue gak fair. Sebagai orang tua. Gitu. Jadi itu. Jadi gue. Anak ya pokoknya. Bener-bener gue arahin segala macam. Tapi gue terbuka terhadap mereka. Kalau seandainya. Apa yang gue omongin terhadap mereka. Mereka ada. Istilahnya. Apa yang diomongin. Bertentangan. Bertentangan. Ayo. Kita ngomongin. Gitu loh. Oke. Komunikasi itu hal paling penting di. Banget. Banget. Komunikasi. Pengertian. Nah itu juga menurut gue. Gitu loh. Gue gak tau deh. Maksudnya. Gue tiga bersaudara. Cowok. Cewek. Cowok. Jadi diskusinya. Agak gak relate. Kalau misalnya cowok lagi ngobrol sama yang cowok. Yang cewek lagi ngobrol sama nyokap. Tapi kan pasti ada. Karena didominasi oleh perempuan. Gitu diubah. Apakah lo merasa terkucilkan gitu. Sebagai laki-laki. Atau malah. You have a bigger voice. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Gue gak terkucilkan. Justru. Mungkin karena. Sistem yang gue anut sama istri gue. Terhadap anak gue itu. Akhirnya mereka juga. Ibaratnya sama ibunya sama. Sama ayahnya juga sama. Jadi gak ada yang saling ini. Jadi tergantung dari dia aja. Secara personal. Gue enaknya nanya sama siapa ya. Kayak masalah kewanitaan. Sama bundanya nih. Cuman kalau masalah apa segala macem. Masalah ngomongin. Apalah filosofi. Atau segala macem. Kadang-kadang ya. Sudah ada porsi masing-masing. Oke. Ini menarik banget karena relate dengan apa yang lagi di yang mau kita bahas sebetulnya hari ini. Yaitu sebuah film terbaru yang akan tayang di bulan akhir September betul. Yang judulnya adalah Home Sweet Loan. Ini kan relate maksudnya anak paling tua. Sekarang umur 21, 22 berarti. Anak. Iya. Anak paling tua. 2002 berarti. Iya. Ya 22 berarti kan. Tahun ini 22. Iya. Tahun ini 22. Ini menceritakan maksudnya that sandwich generation. Iya. Betul. Pertama. Does this apply to your household? Menurut lo. Film ini. Ada gak? Kalau di keluarga gue yang, keluarga gue ya. Bukan gue sama anak gue segala macam. Gue keluarga gue. Sebenarnya sih kalau Home Sweet Loan ini emang potret keluarga sih ke menurut gue. Iya. Kejadian yang ada di film ini emang kadang ada gitu loh. Karakter-karakter yang diwakilin dari Kaluna, Kanendra, segala macam itu ada di masing-masing keluarga gitu. Iya. Cuman emang kadang-kadang ekspresinya aja beda, aplikasinya beda gitu. Jadi komod gue ada. Cuman kalau di keluarga gue karena emang nyokap gue tuh didiknya segala macam apa yang dia bilang. Semua rejeki tuh bisa dari mana aja gitu. Jadi akhirnya kita lebih memahami bahwa yaudah kita semua kerjasama aja gitu loh. Iya, iya. Sebenarnya kalau kita bilang sandwich generasi bukan jaman sekarang aja. Jaman dulu pasti udah ada juga. Cuman sekarang kan lebih drama aja kan orang kan. Kayaknya itu harus dibahas, harus dibahas segala macam gitu loh. Dan didikan orang tua sama treatmentnya segala macam kan beda sama jaman dulu. Itulah mungkin yang menyebabkan. Nah ini film tentang sebuah karakter yang punya rumah impian. Tapi gak bisa terealisasi karena dia adalah ada di posisi itu tuh. Iya. Harus ngasih makan atas, harus ngasih makan bawah gitu. Literally a sandwich generation. Dan menurut gue tayinya adalah. Ini relatable gitu. Kayaknya lo ngalamin juga. Iya maksudnya. Ini makanya I feel like you're the perfect person to talk to. Karena gue gak bisa menjampaikan diri ke nyokap gue gitu. Bukan urusan gue, ngebiayain lo gitu. Iya, iya. Tapi menurut lo pandangan lo deh pandangan Arya Wahab gitu. Bisa itu necessary untuk seorang sandwich generation memberikan kepada orang tuanya? I would not know from your perspective. Iya. Kalau gue sih kembali gitu. Maksudnya gue diajarkan sama orang tua bahwa. Apa yang kamu dapatkan itu ya. Itu rejeki kan gitu loh. Nah, terserah dari kamu sendiri gitu loh. Maksudnya kalau seandainya emang kamu ngerasa kamu ikhlas untuk melakukannya semua, yaudah lakukan gitu. Kalau gak, omongin. Segala macem gitu loh. Tapi kan ini emang butuh ya. Maksudnya butuh dari pihak lain lah ibaratnya. Enggak mungkin dari si yang membiayai ini sendiri yang memikirkan kan. Dari yang dibiayain juga segala macem kan. Dan itu juga kadang-kadang kan ada faktor psikologis dari didikan orang tua ya. Betul. Itu kan yang akhirnya mengakibatkan masing-masing personil dari keluarga itu mempunyai karakter yang beda-beda gitu loh. Iya, iya. Seperti itu. Oke. Dan lu disini berperan sebagai? Kanendra. Yang... Antagonisnya nih gue. Betul. Gue bisa. Gue pas kelihatan. Anjay, kelimis. Kelimis. Laki-laki punya toxic masculinity juga disini. Iya kan. What was that like? Untuk berperan sebagai Kanendra gue? Iya. Sebenernya sih ini karakter beda banget sih sama gue. Gue sebal banget sama Kanendra. Gila. Dengan karakter itu ya. Seperti gue bilang cuman emang kadang-kadang di keluarga ada yang seperti itu. Anaknya manja. Iya kan. Dimanjain sama orang tua. Yang akhirnya resikonya itu. Itu kan hasil dari perbuatan gitu kan. Akhirnya dia ibaratnya apa ya. Kayak gak punya empati. Terus cuek. Gak mau berproses lah istilahnya lah. Oke. Semua segala macamnya instan. Segala macamnya akhirnya menggampangkan sesuatu. Apa-apa. Udah minjem sana, minjem sini. Tapi dia gak mau menguasa sendiri gitu loh. Oh oke. Nah itu Kanendra tuh seperti itu. Dan gue gila. Gue kalau. Wah sama sekali. Nah itu susahnya gue untuk memerankan itu. Karena gue sebel sama karakter gue sendiri yang gue mainkan gitu loh. Cara masuk ke karakter itu gimana berarti? Ya akhirnya ada workshop namanya kan. Maksudnya kalau kita film segala macam kan. Sabrina juga sebagai sutradara. Benar-benar ngomongin segala macam secara detail. Gue suka sama Sabrina. Nah cara dia nge-direct karena dia ngebedah benar-benar skrip dari si Kanendra itu sendiri. Kenapa motivasinya kamu seperti ini di meja makan kamu seperti ini sama Kak Luna sebagainya. Seperti itu segala macam. Jadi motivasinya ada. Jadi ketika gue muncul berhadapan dengan Kak Luna apatau keluarga segala macam. Gue udah siap nih. Ya. Jadi itu yang membuat kita akhirnya walaupun kita gak suka dengan karakternya berbeda banget. Akhirnya kita bisa siap untuk. Oke. Gue agak-agak it's a bit scattered gitu karena belum nonton juga. Baru baca sinopsisnya dan gue yakin temen-temen yang nonton ini juga sekarang kayak. Ah siapa nih dan gimana sih ceritanya gitu. Mungkin lo bisa menangkum seluruh ceritanya in your own way gitu. Oke ini sebenarnya sih ya tentang sebuah keluarga yang punya kultur sederhana. Kemudian dan disitu ada. Middle income. Middle income dan salah satu anaknya yang namanya Kak Luna itu yang punya penghasilan seperti itu. Dia punya cita-cita gitu loh. Punya cita-cita untuk membeli rumah sendiri. Nah kalau menurut gue sendiri kenapa dia punya seperti itu. Mungkin dia ada satu seperti ketidaknyamanan sendiri di dalam rumahnya gitu loh. Ngerti gak sih? Yang lama-lama kok. Gue harus keluar. Gue harus keluar nih karena mungkin dari abangnya yang punya si karakter seperti gue. Kanendra yang apa-apa minjem duit segala macam akhirnya dia gak bisa. Ini anak tengah? Tengah. Oh iya. Eh anak terakhir? Terakhir? Terakhir ya? Iya kan? Iya yang kedua sih ya. Oke. Akhirnya dari situ akhirnya terus belum kan kalau keluarga kan kadang-kadang. Kalau di film ini ya masuklah yang namanya Ipar ya kan istri itu kan orang lain kan. Mungkin dari psikologis dari mereka juga ya mereka bawa kulturnya mereka masing-masing ke rumah itu sendiri. Dan mungkin akhirnya tidak dirasakan kenyaman dari si Kak Luna ini sendiri ya akhirnya dia memutuskan untuk wah mungkin satu-satunya jalan gue harus punya tempat tinggal sendiri. Dan ternyata dari situ dia menemukan ibaratnya rintangan yang rintangannya itu sendiri justru banyak dihadapi dari dalam rumah itu sendiri yang seperti gue cerita tadi itu. Oke. Nah akhirnya dia di posisi dilema apakah dia harus membantu keluarganya menyelamatkan keluarganya yang punya masalah yang sangat pelik itu atau dia meneruskan cita-citanya untuk membimbing rumah. Iya betul. Wow. Ya gue yakin banyak orang relate sih di luar sana perihal ini. Banget sih, banget ke mood gue. Kalau kita balik lagi ke rumah lo pribadi gitu besar dengan enam orang ya lapan gitu termasuk lo. Ya kan lapan orang ini maksud gue kan salah satu hal yang bisa membentuk hal ini tidak seberantakan ini kan sebenarnya komunikasi kan. Iya betul, betul. Lo dibesarkan dengan keluarga yang berkomunikasi dari gue? Iya gue. Oh itu berarti penting. Itu penting ya dan itu dari nyokap. Oke. Bener-bener nyokap. Jadi apapun itu lo omongin sekarang jangan sampai gak terjadi yang penting semuanya bahagia. Iya, iya. Karena gue enam anak maksudnya gue nyokap juga zaman dulu kita gak mungkin punya satu rumah, satu rumah kamar ada enam gitu loh. Karena rumah juga kita dulu gak segitunya gitu gak sebesar itu gitu loh. Ya akhirnya kita gue masih tidur sama nyokap segala macem segalanya jadi emang gitu cuman nyokap itu selalu membuat sistem yang seperti itu komunikasi apapun segala macem. Jadi ya kita ngerasa udah semuanya kita tinggal sama-sama dan saling bantu dan saling komunikasi aja. Ada waktu telat gak sih ngomong sama keluarga? Ngerti gak maksud gue? Karena beberapa kali ya gue memasuki umur yang kalau ketemu sama orang-orang kayak aduh masalah keluarga gue begini-gini nih apa segala macem. Kadang kita mau ngomong dengan yaudah lo ngomong aja sama nyokap lo gitu tapi kan nyokap di umur 50-60 yang kayak susah diajak ngomong. Iya betul-betul. Nah menurut lo ada fasenya gak sih untuk kita kayak sebenernya age parting bisa dikomprom itu di umur segini gitu buat diajak ngomong. Ada gak sih? Tapi benar itu benar banget sih gue kadang-kadang kalau sananya emang ada keluarga segala macem karena nyokap gue, nyokok gue sekarang udah almarhum terus. Tapi kan pada saat itu kita ngerasa kita gak mau membebankan itu kepada orang tua kan. Iya kan? Jadi akhirnya yaudah kita penyebenaran sama keluarga tuh berenem yaudah emang kebetulan alhamdulillah gue punya nomor saudara itu emang bener-bener kita ibaratnya apa ya? Satu visi lah, satu misi lah pokoknya jangan sampai nyokap ini terbebankan dengan masalah kita. Apalagi nyokap, nyokap kita gak cerita aja dia tau. Iya kan? Mereka pasti dong punya feeling segala macem kenapa nih anak gue? Ada enam dia tau semua tuh masalahnya gitu loh. Yaudah akhirnya kita ngobrol masing-masing kita ada apa segala macem. Kita gak usah sama nyokap kita selesaikan sendiri aja gitu loh. Nyokap udahlah yang happy-happy nya aja gitu loh. Tapi penyakit kan jatuhnya buat kita ya? Ngerti gak? Karena kita mendem kan? Iya. Tapi akhirnya kita ya itu kembali ke masing-masing. Maksud gue akhirnya kita punya solusi seperti apa gitu loh. Paham. Kalau seandainya emang lu pengen gak nyaman, contoh aja ya lu pengen ini ya lu nabung aja lu keluar segala macem gitu loh. Gitu aja. Jadi emang udah di tahap seperti itu. Yang penting jangan sampai ini tersentuh sama nyokap gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Iya sih itu salah satu faktor yang menurut gue penting juga tuh mengkomunikasikan bukan hanya kepada orangnya tapi secara circle juga lu harus tau tujuannya apa gitu. Iya, kalau menurut gue sama keluarga justru sama keluarga kita belak-belakan. Jangan sama orang gitu keluarga ini. Enggak, kita belak-belakan lu kenapa, kenapa. Kita juga tau kan masing-masing punya masalah apalah finansial, masalah keluarga atau segala macem kayak gitu kan. Dan ini aja pembahasannya di home suite loh. Iya. Oke. Dan di, ini udah ada screening tertutup setahu gue. Udah. Reaksi orang seperti apa? Gue gak ada video-video orang nangis tuh. Gak jauh. Mungkin karena ini masalahnya gak jauh dari mereka. Iya, iya. Ini masalahnya sangat deket sama mereka. Bukin ini masalahnya ada di rumah mereka, ada di samping mereka atau ada di diri mereka gitu loh. Paham. Itu yang membuat mereka ketika screening itu akhirnya mereka bisa merasakan dan akhirnya responnya ya seperti itu. Iya, iya, iya. Gue terus terang bahagia melihat air mata mereka gitu karena ibaratnya apa yang kita lakukan di film ini bisa mengekspresikan mereka seperti itu gitu loh. Tapi kan kalau menurut gue ini kan film syarat dengan apa ya? Kayak ada pesannya, terus ada pengingatnya dan ada penyemangatnya lah kalau menurut gue gitu. Oke, oke. Bisa balance semuanya ya. Iya, betul. Oke. Dan ini mungkin bisa di, gue-gue rasa semakin tua atau semakin dewasa gitu, semakin menyadari bahwa hal-hal yang sederhana itu yang paling berarti sebetulnya berarti. Iya, betul. Betul, betul, betul. Contoh misalnya tidur gitu. Atau tadi bilang kalau misalnya zaman dulu drug sex rock'n'roll sekarang ya sesimpel transfer dan semua itu hal kesederhanaan itu ternyata itu ya? Benar sih ya. Ya itu maksudnya kenapa kita makin bijak karena kita udah di level itu. Selesai semua gitu. Bagi kita ternyata gue minum kopi kayak gini aja sederhana gitu ya. Kalau dulu kan kopi gak cukup dong. Iya, iya. Isinya harusnya beda nih. Harus ada pencah. Iya kan? Nah, pendewasaan itu, itu kapan bisa didapet tidak? Karena di permasalahan ibu kota menurut gue adalah sekian banyak referensi, sekian banyak hal yang baru, itu bikin kita untuk mau lebih. Betul, betul. Nah, semua itu tergantung dari karakter masing-masing sih. Gue di antara teman-teman gue juga gak semuanya kayak gue. Oke. Ada yang masih mereka stay di sana, ada yang baru mau on the way, ada yang udah di sini juga, nah itu masing-masing segala macem gitu loh. Jadi, ya susah juga ngebilangin ya. Oke, berarti pendewasaan buat lo tahunya kapan lo? Kalau gue ya seperti gue bilang tadi, gue komitmen dengan tanggung jawab gue. Gitu loh. Iya kan? Kenapa gue mau married, kenapa gue mau punya anak gitu loh. Karena kalau gue gak seperti itu, gue bakal gila gitu loh. Bakal hidup gue gak, 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 gak rapih hidup gue. Meskipun direkening cuma ada 5 juta waktu itu. Tawa aja lo. Itu beda, itu, itu nekat. Gak maksud gue, gue sekarang, gue juga, gue gak tau deh, by the time this podcast comes up, ini tanggal lulusi 6 ya, kemungkinan 6, oh gue belum, menuju pernikahan gue sebetulnya. Jadi, bentar lagi gue mau married. Dan gue menyadari sesuatu bahwa, anjing kenapa gue married pas pandemi ya. Karena semua serba murah. Dan gue menyadari bahwa, anjing married tuh ternyata hal yang sangat mahal gitu. It's very costly. Dan sekarang ketika orang bertanya, what do you need ketika lo menikah? Gue rasa satu komitmen pasti dong, karena lo tau lo mau nikahin siapa. Tapi duit ternyata paling penting. Kok lo bisa menikah dengan, dengan kepedean, gue cuma punya 5 juta. Gak, gas gitu. Kok bisa? Karena pada saat itu, gue ngerasa pernikahan dengan biaya yang banyak itu, menurut gue, itu gak masuk dalam konsep gue. Asik. Gitu. Gue menawarkan sama calon istri gue, tapi gue cuma punya modal segini segala macem, mungkin ntar dibantu sama orang tua, tapi kita mengadakan acara yang sederhana. Kok menurut gue itu cukup? Ya gak mungkin terjadi dong, karena orang tua keinginannya. Nah itu kembali lagi akhirnya. Atau itu jebakan gue supaya orang tuanya. Oh iya, iya juga ya. Ya kayak gitu loh, tapi kan tetap emang niat gue seperti itu. Gue bilang gitu, tanpa sepengetahuan orang tua dulu gitu loh. Terus akhirnya gue bilang sama nyokap, dan ternyata dari pihak istri gue juga, itu adalah anak pertamanya dia untuk ngawinin ibaratnya. Jadi all out deh tuh. Jadi ya itulah, ya itu rejeki lah, itu bonus. Dari niat kita yang tulus. Tapi langsung mau anak waktu itu? Apa? Langsung mau punya anak? Langsung gue, gue emang langsung punya anak. Gue married Februari 2002, November, Kai lahir. Wow, emang tujuannya pengen... Emang, enggak usah nahan-nahan lah segala macam. Iya. Orang banyak yang mau punya anak, kita usah nahan-nahan. Mungkin ntar udah nahan kita mau dikasih, belum tentu. Udah lah, enggak usah mikir macam-macam gitu. Iya, iya. Berarti pada saat itu lu bener-bener, gue mau sembuh, gue mau bersih deh. Gue mau mulai dari luar, berkeluarga gitu kali ya. Betul, betul, betul. Gue takut nih. Biar masa depan gue lancar gitu. Ada satu hal, satu interview yang lo bilang bahwa... One thing that saved your life adalah... Ini ngomongin kesederhanaan juga ya, semakin tua semakin menyadari bahwa... Kesederhanaan itu bikin kita bahagia. Adalah doa ibu. Yang gue rasa... Kira gue, gue gak pernah mentingin lagi doa ibu dari dulu... Sampai akhirnya umur-umur segini yang kayak... Pantesan ada tulisan doa ibu di truk, ngerti ya? Ternyata se-meningful itu ternyata ya. Bagaimana itu sebenarnya menyelamatkan hidup, doa ibu? Gokil sih, kalau menurut gue. Kalau gak dari doa nyokap, gue mungkin... Kita gak... Gue gak disini nih. Segitunya ya? Kalau menurut gue. Saking itu, jadi... Dilihat dari gue, kelakuan gue zaman dulu seperti itu... Segala macem, jauh dari mana-mana... Segala macem, sama orang tua juga... Kadang-kadang gue... Wah, doa gila. Kalau dibilang itu... Banyak banget gue penyesalan terhadap... Terutama nyokap gue ya. Terutama nyokap gue gitu. Jadi, ya menurut gue... Kalau lo bilang seperti itu... Doa nyokap gue yang menyelamatkan gue itu sangat tepat sekali. Sebelumnya gue. Jadi... Gue ampun deh kalau ngomongin itu udah. Gue gak bisa ngomongin... Ngomongin apa segala macem, udah. Itu nyokap gue segala macem. Segitunya ya? Segitu. Dan... Apa mungkin... Apa mungkin doa ibu itu... Apa ya? Menjadi pegangan kali ya buat anak laki-laki terutama ya? Kayak itu yang terakhir... Berarti ya lo udah nakal-nakal pulang ke rumah... Terus yang lo punya cuma doa ibu itu. Iya, betul-betul. Itu kali ya pegangan... Seorang anak laki-laki gitu kali ya? Banget. Nah yang gue... Seselin... Gue baru menyadari itunya tuh... Bukan jaman dulu gitu loh. Setelah... Setelah nyokap gak ada gue. Jadi... Gue ngerasa... Waduh... Gue bilang... Sampai... Ya itulah... Pokoknya gue udah... Gue udah... Kalau... Masalah nyokap tuh udah... Cuman gue... Apapun ini kan... Emang udah... Udah... Gendak Tuhan lah segala macem... Udah terjadi segala macem ya... Sekarang gue udah lah... Pokoknya intinya... Apa yang nyokap ajarin gue... Gue tinggal... Amanahkan aja. Begitu. Gimana cara nuruninnya ke... Ketiga... Anak yang... Yang gue yakin... Karena besar di generasi yang berbeda ya... Pasti gak senakal lo dulu... Gitu ya kan sih... Di generasi sekarang gitu. Tapi mungkin amanah... Apa yang mungkin disampaikan gitu... Karena doa... Ibu... Dengan doa ayah mungkin berbeda gitu. Iya kan. Gue... Ya terus terang... Tugas gue se... Untuk mendidik anak sekarang ini... Gak seberat nyokap gue. Gitu loh. Paham. Jadi... Ya gue... Apa yang diajarkan sama... Nyokap gue... Gue ambil semua... Gue serap semua... Dan kebetulan Alhamdulillah... Gue ingat semua... Akhirnya gue... Aplikasikan ke anak-anak gue... Dan Alhamdulillah... Anak gue juga... Dengan sistem seperti itu... Mereka... Suka gitu loh. Jadi dia bilang... Mereka mengakui bahwa... Didikan dan sistem nyokap... Bunda sama ayah ini... Menurut dia... Pas di... Mereka. Di mereka. Ya gitu loh. Gak terlalu ini... Tapi gak terlalu bebas juga... Tapi kita benar-benar punya sistem yang... Benar-benar... Gue tetap... Tapi tetap ada aturan ya... Maksud gue gitu loh... Jadi... Mereka ngerasa... Ya itu sistem yang sangat oke bagi mereka gitu loh. Iya. Emang kesalahan apa biasanya parenting? Yang sering terjadi? Ya contoh kalau pergaulan lah. Oke. Pergaulan segala macem ya... Ya wajar lah ya... Maksudnya kalau seandainya anak-anak itu segala macem... Mereka udah pengen mencoba sesuatu... Segala macem kan... Dan kadang-kadang kan banyak banget kan... Ya mungkin... Adalah beberapa orang tua... Punya sistem yang beda gitu loh... Untuk... Ya contoh... Kalau mau minum alkohol lah... Atau segala macem gitu ya... Segala macem kan... Mungkin ada orang tua... Ya mereka mungkin... Mendingan gue minum ama gue deh... Gitu daripada orang... Kalau gue gak gitu... Oh gitu? Oh lu kayak gitu? Enggak. Gue bilang gue gak... Enggak memperbolehkan mereka minum itu. Sama sekali? Sama sekali. Karena gue punya pikiran... Ketika dia ntar udah minum sama gue... Ya dia kan... Di luar... Bilang... Eh gue mau bokap gue aja minum... Apalagi sama lu? Oh that's a good point. Gue pikirannya segitu dong. Iya gue gak pikir. Iya kan? Iya juga. Gue bilang... Dan gue secara itu... Mengajarkan mereka untuk... Ya gak apa-apa gitu loh. Padahal kan bagi gue itu... Menurut gue... Tunggu-tung... Kalau mereka minum di luar gak apa-apa? Oh enggak, enggak. Enggak boleh juga kan? Enggak boleh juga. Enggak, justru enggak. Pokoknya... Untuk minum itu gue enggak. Oke berarti... Apakah pada akhirnya kan... Seseorang tuh punya rasa penasaran dong? Nah... Itu kan di luar kendali gue. Oke. Yang penting gue punya aturan seperti itu. Gue bilang sama mereka... Gue gak mungkin jagain mata gue 24 jam segala macam. Gue letakkan kepercayaan terhadap lu. Kira. Nah ketika lu ngerusak itu... Apa yang terjadi? Selesai. Ayah gak bakal sebutin. Pokoknya kamu ngerusakan. Kamu makin takut ya? Apa ya? Gue kasih tau ya. Dari pada dia... Ibaratnya... Jangan... Gue... Gue menekankan ke mereka... Bahwa resiko itu bahaya. Terhadap gue, terhadap dia. Jadi akhirnya dia menghindari itu. Dari pada ntar gue ini udah. Gitu, terlibatnya. Seorang anak... Ini gue mau kasih tau dari... Mungkin point of view anaknya ya. Karena jaraknya... Hal yang paling menakutkan untuk seorang anak adalah... Resiko yang tidak kita ketahui. Jadi... Kalau lu bilang... Lu begini... Kalau lu melanggar... HP lu gue ambil. Kan gue udah tau berarti... Oh HP gue diambil. Gue langsung mikir itu plan B. Oh gue masih ada laptop. Gue masih ada apa-apa. Tapi kalau bapaknya bilang... Gak usah nanya... Tapi selesai. Itu gue rasa penasaran kayak... Atai lah. Apa ya anjing gitu. Mungkin kalau dari gue... Itu ibaratnya dari anak tuh akumulatif. Dia tau bapaknya seperti ini. Deng, deng, deng. Akhirnya mereka segen, mereka takut. Sekala macem. Daripada di ujungnya seperti itu... Akhirnya mungkin dia... Lebih baik menghindar. Dari kalau nyokapnya... Nyokapnya... Bundanya bilang... Ya pokoknya semuanya di awal dari minuman. Gitu. Semua di awal dari minuman. Pasti kamu gak cukup dengan minuman aja. Ntar kamu nyobain aja. Nyobain aja segala macem. Aduh. Akhirnya seram sih. Aduh. Dia membesarkan perempuan tuh agak menakutkan. Makanya... Makanya gue juga ya... Maksudnya... Ya gue ibaratnya... Gue gak mau lah ambil risiko itulah. Emang walaupun gue emang rock and roll. Papa rock and roll segala macem. Gue tetep aja lah. Gila papa rock and roll juga gak ada rock and roll sama sekali. Tapi kan kalau ngomongin TDC. Mana rock and rollnya gue pilih banget. Boro-boro. Genrenya apa ya TDC kalau bisa dibilang? Genrenya budget. Budget gede berangkat. Kita udah ngalain tuh. Oh musik itu pop rock pang. Alah udah lah. Lo dibayar juga main kok. Mau disuruh nyanyi apa juga main segala macem. Gue... Tuh sebelum... Gue soalnya banyak mau gue bahas tentang TDC sebetulnya. Sih gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kita bukan dengan pembentukannya deh. Lucu. Ini 4 orang terkenal menurut gue. Iya. Frontman semua. Iya. Kalau ini sekarang rame. Karena misalnya siapa ya? Andre Taulani deh bikin band. Isinya ibaratnya artis buah gitu. Ini kan TDC pioneer gitu loh. Nah... Makanya... Itu kan kita buat dulu adalah... Di saat kita mulai... Kena apa namanya istilahnya jenuh. Nah yang tadi itu kan. Kejenuhan terhadap semuanya lah gitu loh. Kejenuhan terhadap konsep musik, ide musik, musiknya itu sendiri, fashionnya itu sendiri gitu loh. Nah akhirnya terbentuk ide yang gak normal itu gitu loh. Iya kan? Empat vokalis dijadikan satu band gitu loh. Nah dulu nih awalnya ya. Kita mau bikin boy band. Bukan band. Bye bye bye. Kayak gitu. Tapi kita bikin. Kita gak usah joget-joget. Yang penting kita nyanyi segala macam. Itu Pongki yang punya ide. Pongki yang punya ide. Dan ini terbentuk karena dulu Nugi itu menciptakan satu lagu yang untuk alam. Jadi ada climate change conference. Jadi mereka akan bangun di sana gitu loh. Oh. Nugi nyanyikan lagu itu Pongki yang memilih penyanyi-penyanyinya gitu loh. Nah pada saat itu gue gak dipilih sama si Pongki. Cuma... Ini lucunya ceritanya. Nah ketika itu gue ketemu Masu Nugi. Yuk lu diajakan sama Pongki. Enggak. Gue bilang ya ampun kenapa lu gak masuk. Karena gue lebih aktif di film pada saat itu. Makanya Pongki itu gak ngedenger nama gue sebagai penyanyi lagi. Jadi gue gak dimasukin sama dia. Akhirnya yaudah lu ikut ke Bali. Wah boleh juga nih jalan-jalan. Nah dari situlah akhirnya kebentuk. Makanya ketika kita di bis perjalanan dari hotel ke venue. Pongki. Yuk kita buat apa kayak sesuatu musik gini-gininya aja nih gitu. Segala macem. Udah kita buat aja nih kan vokalis kita ngeband bikin boyband. Nah situ. Yaudah gue setuju ya kan. Udah lama-lama kita buat udah-buat lagu-lagu kasar segala macem. Tapi pas gue lagi syuting mereka tuh punya konspirasi sendiri. Apa? Mereka bilang eh kalau boyband kayaknya aneh juga ya gimana kok kita buat band. Buat si Nugi kan bisa main drum. Pongki ya kan dia bisa main gitar pasti bisa main bass lah. Si Baim udah di tempatnya aja. Terus si vokalnya siapa ya? Vokal Ario aja gitu. Terus saat kita mereka yaudah gini aja deh kita tanya sama istri masing-masing. Mereka nanya sama istri masing-masing. Termasuk istri lu juga? Enggak. Oh istri lu gak di info? Iya takutnya ntar kan dia bingung masa gue milih saya. Jadi bertiga ini Artika, Sofi sama Cici nih istri masing-masing kan. Dia tanya sama mereka eh kalau dance company buat band vokalis yang paling. Namanya udah dance company? Iya pas di bis itu. Kita nyertain nah itu lucu lagi tuh. Jadi kita bingung buat nama band kan. Nama bandnya apa sih? Terus ada sekolah tari di Bali. Si Pongki lagi, itu aja dance company. Ketahilah. Oh itu juga boleh? Karena kita ngarang-ngarang. Coba kalau lu lewati warung made. Nah itu setelah, setelahnya Sayo Sakato. Tempat padang ya? Kalau kesandainya kita mis dikit, nah band kita Sayo Sakato. Tempat padang. Nah akhirnya kembali lagi ditanya sama istri masing-masing. Ditanya mereka kompak. Ya udah Ario Waham. Udah. Oh gitu. Pas gue selesai syuting tetap tiba-tiba loh yuk kita akhirnya mau bentuk band. Gue main bass kata Pongki, Nugi main drum, bayang gitar vokal lu. Loh gak mau aku. Kita kan mau boy band akhirnya yaudahlah gak apa-apa. Akhirnya kita jadi band gitu. Single pertama bah? Papa Rock and Roll. Serius? Iya itu. Single pertama tuh Papa Rock and Roll. Papa Rock and Roll. Lu bayangin gak tuh rejeki band kita tuh. Nah. Dari situ lu ke dasyat gue ingat banget. Langsung. Nah itu langsung kacara-acara musik pagi segala macam. Dasyat, inbox segala macam. Nah akhirnya kita sebelum kita rilis manggung kita bilang gini deh. Daripada capek-capek. Kalau seandainya kita dalam sebulan kita gak ada job. Kita bubar. Ya kan udah pada punya jikustik. Iya. Punya apalagi sih ada band. Eh akhirnya gak sampe sebulan kita dapet job. Dapet billboard lagi. Wih gila band gitu gede banget. Jadi nora lagi tuh loh. Eh bener gak sih? Katanya berangkat dari fashion dulu baru musik ya? Iya. Itu maunya gue. Itu maunya loh? Itu maunya loh. Itu maunya gue. Oke. Gue bilang. Eh gimana itu? Tapi gimana maksudnya? Kita ngomongin deh. Eh musiknya. Eh udah loh. Kita tiga-tiga. Empat-empatnya emang musisi kok udah biasa buat lagu segala macam. Itu gampang ya. Yang penting fashionnya mau ngapain. Gue bilang. Ngapain kita mau pake jeans lagi. Pake kaos lagi. Pake kaos endor segala macam. Pada saat itu kan segala macam. Kita pengen rubah gitu. Apa Ariel? Iya gitu. Ariel lagi pake baju itu mulu loh. Baju yang di interest apa segala macam. Distro kayak gitu kan. Nah itu salah satu kejenuan kita. Ngapain band sekolah sama aja gitu loh. Iya kan? Dalam hal musik. Karena musik itu kan fashion. Iya iya iya. Musik fashion kan? Cabang. Iya. Iya musik itu kan fashion kan. Ibaratnya kan gitu. Jadi ya verti aja. Akhirnya udah. Udah kita fashion segala macam. Kebetulan kita istri-istrinya juga. Yang ngerti fashion akhirnya kita didanan. Nah mulai sejak itulah. Maksudnya. Tapi ini gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri ya. Akhirnya setelah itu banyak banget band-band yang lain. Yang berpakaian lebih dari itu juga gitu. Iya bener-bener sih. Menurut gue yang ciri khas kalian tuh. Ya ciri khas loh sih lebih tempatnya. Shalldy. Mike. Stand Mike. Mike stand Mike. Iya kan. Itu menurut gue kayak. Anjir. Biar gak polos-polos aja gitu. Masih manggung gak sih? Masih. Ini kita habis dari Palembang kemarin. Gue baru balik nih langsung ke sini. Serius? Iya. Gue penasaran reaksi orang. Itu lagu berapa tahun? 10 ada. Lebih ya? 14 tahun. Reaksi orang dari 14 tahun lalu sampai sekarang. Ketika lu perform lagu itu. Masih sama gak sih? Masih. Oh iya? Gila gak tuh lagu. Gila rejeki banget. Itu rejeki. Itu rejeki. Dan rejekinya ngumpul di Papa Rock and Roll kita. Sampai sekarang. Dan sekarang lu nyanyi di SMA aja. Nyanyi di SMA. Pasti mereka nyanyi dari awal sampai akhir. SMA. Cuman masalahnya mereka gak tau siapa yang nyanyi. Karena udah ada gap. Nah makanya kenapa kita sekarang buat lagi. Kita akan remake Papa Rock and Roll untuk jadi master sendiri gitu loh. Karena biar juga ntar nih yang gap generasi ini. Biar mereka tau bahwa yang nyanyi Papa Rock and Roll ternyata si dance company itu. Tapi secara lagu tau. Tau. Iya ya paham. Ternyata. Kalau kita dulu taunya. Ya ini pada frontliner semua dari band masing-masing bikin grup. Lagunya belakangan. Iya. Sekarang berarti lagunya dulu ya? Nyampe tuh lagunya. Karena kenapa? Karena kan sekarang kan generasi sekarang banyak yang datang ke cafe. Ke club. Nah disitu kan ada band. Bahwa ini tuh. Band lagu itu. Gua mikir kenapa mereka bisa tau ya? Oh iya nyambungin. Makanya gua apresiasi banget terhadap anak-anak band cafe deh. Gua penasaran. Berarti udah menemukan formula band awet? Formula sih sebenernya ke. Ya bisa. Bisa. Bisa dibilang gitu. Bisa. Bisa dibilang. Intennya. Apa ternyata? Intinya kita semua happy bareng-bareng. Kalau ada satu yang gak happy ya kita gak ngelakuin itu. Jadi kita tidak hitung mana yang terbanyak. Oh gitu. Itu yang mungkin menurut lu banyak BEM salah disitu kali ya? Ternyata. Ya kita juga dulu salah. Iya. Iya. Salah termasuk. Jadi ini pelajaran maksudnya akhirnya ya kita ngerasa oh iya. Sampil itu. Apakah mengutamakan pertemanan menjadi salah satu kunci juga? Enggak. Pertemanan. Mengutamakan pertemanan? Jadi pertemanan dulu baru bandnya gitu? Ya bisa. Itu bisa. Itu juga berarti ya? Ditambah emang background kita masing-masing juga ya. Tapi ini mungkin gak bisa diaplikasikan terhadap band yang lain juga. Karena kan masing-masing punya masalah sendiri-sendiri ya. Sejarah masing-masing ya. Cuman emang. Iya. Ya ini kan ibaratnya kan dance company kayak orang-orang terpilih lah ya. Band yang lain juga terpilih ya. Berempat ini udah. Ya kenapa kita disatuin ya emang karena itu. Iya iya. Pastilah. Oke. Gue yakin. Berarti pelannya apa nih sekarang? Gue malah penasaran. Pelannya sekarang kita lagi itu. Lagi kita memperbarui. Master semua. Master semua segala macam sambil kita buat single baru lagi gitu loh. Oke. Tetap kok kita. Ya emang cuma itu yang bisa kita lakukan dalam rekaman ya. Segala macam sambil kita mengkonsepkan. Maksudnya ntar kita bangun seperti apa. Tapi lu pernah nonton dance company bangun gak? Gue coba pikir-pikir. Pernah nonton gak? Genggak deh. Belum kan? Belum, 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 belum. Jangan, jangan nonton. Kenapa, kenapa? Ngakak, ntar lo ngakak. Oh katanya, oh gue tau, gue tau ada lawakan-lawakan kalian kan. Ya dari dulu, sekarang katanya kan. Itu masih ya? Masih. Itu sebenarnya konsep yang gue gak setuju dulu. Karena gue salah satu, sorry ya gue rocker nih. Masa gue ngeband harus lucu. Ternyata dance company itu emang harus seperti itu ya. Konsep itu. Iya, iya gue. Lebih entertain, lebih ke penonton kita ajak ngobrol-ngobrol. Terus ada yang kita ajak nyanyi bareng. Kayak project pop jaman dulu gitu ya. Iya, boleh. Jadi lebih ngobrol. Cuman kita main band. Iya, iya. Kita tetap ada bandnya gitu lah. Gokil. Oke. Panggung selanjutnya? Gue perasalan, gue pengen nonton deh. Hah? Panggung selanjutnya? September ntar. Jakarta? Jak... Eh, luar kota. Oh ya, luar kota ya. Tapi emang susahnya gini, jadi... Dance company itu, ntar deh gue kabarin kalau sananya kita ada panggung untuk... Dance company itu nyasarnya kayak emang ke acara-acara gathering kita. Iya, benar. Karena yang tau-tau aja jadi private. Iya, company semua gitu. Jadi dari perusahaan mana, ngadain acara gathering, awarding, launching produk. Harusnya kalian main festival tau. Nah, gue gak tau kenapa akhirnya kita justru arahnya banyak di gathering. Jadi dari 10 panggung, paling festival cuma satu. Oh gitu. Jadi gak festival. Justru mungkin emang karena kita cara kita nge-band seperti itu, entertainnya. Kedua fashionnya seperti itu. Jadi orang kan nganggep kan, ah dance company kalau manggung di acara yang outdoor, panas-panas dengan pakai. Pasti mungkin seperti itu. Iya, iya, iya. Akan, akan gak nyaman mungkin menurut dia, menurut mereka kayak gitu. Iya, iya, oke. Tapi kalau menurut gue ya gak apa-apa. Gue senang kok dapet backstage kamar hotel. Udah saat ya gue gak pake tenda-tenda. Udah bukan nasi box lagi. Udah kayak dikasih menu tuh happy ya. Mas mau makan apa mas? Enggak, itu ditanya eh. Gue menurut gue band tuh sukses. Kalau ditanya bukan mau makan apa, tapi nanti mau makan apa. Nanti mau makan apa. Ngerti gak lo? Bener-bener-bener. Kalau nanti malah mau makan apa mas? Anjing sukses lo. Bener-bener. Setelah udah ditahap itu. Ini satu-satu yang band lo sekarang berarti. Sebenernya gue ada proyek lain sih. Cuman solo? Enggak. Solo ada satu. Ini gue mau ngulangin single juga. Mau ngulangin single juga. Cuman gue belum ini karena gue lagi mau bikin klip dulu gitu loh. Oke. Jadi semuanya dulu aja. Tapi udah jadi master segala macem. Ini lagu lama yang gue buat sama Bongki zaman dulu. Gue kan pernah solo. Judulnya. Jangan dulu. Karena gue pengen konsepin nih. Jadi ntar. September ini gue akan launching single pertama ya. Single gue yang terbaru. Yang solo. Banyak banget gue ti. Rencana di bulan September ini. Ya. Sama gue juga rencana pengen buat film. Serius? Menyutradarai atau? Antara menyutradarai atau memproduce. Jadi produser lah. Antara produser atau director gitu. Kenapa lo baru ngomongnya sekarang ketika kita baru menutup? Gak apa-apa. Justru itu. Ntar kita nyambung lagi di film gue kalau dia jadi. Iya kan? Mau dispil ya tentang apa atau tentang apa yang susah single. Gak sih gue gak belum. Tapi gue udah ada. Pertanyaan simple aja deh. Kenapa memutuskan untuk memproduce atau mendirect. Akhirnya sekarang setelah 2003. Wow. 21 tahun. Ya gue kayaknya udah pengen gue pengen level gue lebih dari situ aja. Maksudnya kan kemarin gue udah banyak main ya. Gue kayaknya pengen lebih dari angle-nya yang lebar lagi. Gue pengen jadi produser. Gue mungkin lebih ke produser daripada director ya. Oke. Cuman pengen nyoba juga sih. Ya ntar lah kita lihat ya. Kita tunggu. Ya sip. Enggak mewajibkan kalian nonton sih. Cuman film ini. Seperti gue bilang tadi. Ini syarat dengan ada beberapa pesan yang mungkin kalian butuhkan. Dan ada pengingat juga. Dan ada penyemangatnya juga. Sebagai pejuang hidup. Wow pejuang keluarga. Pejuang rupiah katanya. Iya, iya, iya. Betul. Dan itu oke terakhir. Abis nonton film ini. Dikasih solusi gak? Ya itu tergantung dari penonton tuh ntar tuh. Oke. Masing-masing ntar akan nangkep mananya tuh. Oh oke. Oke oke. Karena penonton kan gak sama ya semuanya. Dia kan nangkep segala macem. Gue yakin penonton yang screening itu. Pasti nangisnya di part yang masing-masing mereka juga. Gitu loh. Oke oh iya. Ada wah ini gue banget nih. Di adegan ini gue banget. Karena kan itu karakternya ada tiga. Ada beberapa karakter kan. Yang itu mewakili masing-masing tuh. Ada yang jadi Kanendra. Kanendra. Kanendra kalau nangisnya karena menyesali. Kenapa gue kayak gini. Oke oke. Berarti itu orang-orang bisa relate dari situ ya. Dari karakter-karakter itu. Iya betul. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak Ari Wahab sudah mampir ke sini. Terima kasih. Ada lagi mau disampaikan? Sudah? Cukup sih. Cukup. Kalau gitu gue Yas Lorenz. Ari Wahab. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax